Untuk mendukung kebencanaan, kami di Pusat Pemanfaatan Pengindiran Jauh punya Satgas Respon Bencana. Jadi Satgas itu bertugas everyday, kita ada 4 tim yang itu setiap minggunya berganti. Ketika ada aktifasi bencana, baik itu diaktifkan oleh Kepala Lapan, Deputi Pengindiran Jauh, ataupun Kepala Pusat Pemanfaatan Pengindiran Jauh, tim itu langsung membuat koordinasi dengan anggota timnya dan mengaktifkan skenario tanggap bencana melalui Citra Satelit Pengindiran Jauh. Kita langsung berkoordinasi dengan Pusat Teknologi dan Data Pengindiran Jauh terkait dengan data setelah satelit yang tersedia. Rilis pertama biasanya itu kita menampilkan data Citra Satelit sebelum terjadi bencana, karena biasanya data itu yang tersedia. Kemudian Pusat Teknologi dan Data Pengindiran Jauh akan melakukan akuisisi data pasca bencana, dan ketika itu tidak memungkinkan, kami di Satgas Bencana Pusfaja melakukan aktifasi bencana di forum internasional. Kita bergabung di forum Sentinel Asia, itu forum negara-negara di Asia terkait dengan kebencanaan menggunakan satelit pengindiran jauh. Kita juga bergabung di International Disaster Charter. Di forum tersebut, di internasional tersebut, ketika kita melakukan aktifasi, nanti ada beberapa negara yang membantu Indonesia dalam hal Citra Data Satelit. Kemudian ketika data itu sudah dapat, kita dapatkan, kemudian kita olah. Itu menjadi beberapa informasi. Contohnya, kalau misalkan terkait dengan gempa, kita bisa merilis informasi berapa rumah yang terdampak. Daerah deformasinya ada di mana. Atau misalkan kemarin ketika ada terjadi banjir bandang di Sukajaya, kita juga melakukan rilis informasi jumlah rumah yang rusak dari banjir bandang tersebut. Selain dengan forum internasional, kita juga bisa koordinasi dengan Pusat Teknologi Penerbangan untuk aktifasi drone. Sehingga ketika akuisisi data dari Citra Satelit tidak memungkinkan, kita bekerja sama dengan Pusat Teknologi Penerbangan untuk mengaktifkan dronenya. Sehingga kita tetap mendapatkan Citra dari drone yang meng-cover di wilayah bencana. Kemudian setelah informasi itu dihasilkan, kita rilis ke web. Kita punya web di pusatja.8.goda.id, di tanggap bencana, kita rilis informasinya di situ. Kita juga rilis ke Sipandora, aplikasi Android. Beberapa hal terkait bencana kita upload langsung di Sipandora. Kita juga langsung berikan ke institusi terkait, misalkan BNPB, terutama BNPB. Karena mereka yang ketika ada bencana nasional, mereka langsung melakukan mitigasinya. Kita juga langsung kirim ke BPBD, Badan Penanggulanan Bencana Daerah, untuk bisa dieksiki langsung informasi tersebut. Menggunakan satelit multi-resolusi. Mulai dari resolusi rendah, misalkan dalam informasi banjir, kita bisa mengetahui tutupan awan, rainfall rate dari satelit resolusi rendah. Kita juga menggunakan resolusi menengah, misalkan sentinel luar, lenset, untuk mengetahui tutupan lahan biasanya, tutupan lahan sebelum terjadi bencana. Untuk analisa pasca bencana, kita juga menggunakan citra resolusi tinggi, misalkan spot, playades, untuk radar, misalkan terasar ek. Itu biasa kita gunakan untuk mendigitasi lokasi ataupun rumah-rumah yang rusak, atau infrastruktur yang rusak, misalkan jembatan, jalan, jalan yang putus, jembatan yang tidak bisa dilalui, dan informasi yang lain. Terima kasih telah menonton!